Intro Balai Besar Wilayah Sungai Cumanuki Sanggarung melakukan penanganan tebing sungai Cumanis yang mengalami amblas hingga longsor selama 3 tahun. Sekretaris Desa beringin Superiadi menyampaikan apresiasi cepat tanggap dan responsif pihak BBWS Cumancis. Dalam menyikapi amblasnya tebing sungai Bangka Dres ini dan penanganan ini pun diharapkan dapat mengantisipasi hal-hal yang akan berdampak kepada masyarakat sekitarnya. Terlebih longsoran beberapa tahun terakhir memutus aliran irigasi dan jalan usaha tani. PMDs berterima kasih kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cumanuki Sanggarung yang telah melakukan penanganan darurat semi-permanen dengan pemasangan undakan dari kayu. Sehingga diharapkan penanganan ini bisa sedikit mengurangi ancaman banjir dan longsor. Untuk kelanjutan penanganan tanggul Cumanis ini sudah setiap tahun pun dari BBWS Cumanuki Sanggarung melakukan perbaikan OP gitu. Perbaikan OP artinya pihak Balai cepat tanggap responsif untuk antisipasi tanggul darurat ataupun cara yang lain. Dengan itu kami, saya mewakili masyarakat desa beringin mengucapkan banyak terima kasih kepada Kepala Balai BBW Cumanuki Sanggarung yang telah melakukan penanganan darurat yang sekarang kita lihat ini baru selesai minggu yang lalu. Semoga penanganan ini bisa sedikit mengurangi ancaman banjir dan longsor untuk ke depannya. Kedepan Pemdas berharap adanya penanganan permanen tebing sungai Bangka Deras tersebut serta adanya aliran sungai yang dialihkan seperti sebelumnya. Pasalnya masyarakat selalu dihantui ketakutan saat memasuki musim penghujan dikarenakan imbasnya pemukiman di desa beringin selalu terendam banjir. Wahyu Ibisana, RCTV, Cirebon.